Nah, ini foto ini. Kita akan mencoba gambar ini bersama-sama ya. Oke, sudah siap semuanya kertas? Sudah siap ya? Tangan? Oke, akan kita bahas dulu ya. Saya akan merubah yang dulu. Posisi gambar saya. Nah, ini saya juga akan memberi tutorialnya. Saya juga menggambar juga nih. Di sebuah kertas juga nih. Oke. Kemudian, oke. Saya akan kembalikan dulu ke objeknya. Rekan-rekan semua ini ada objek, foto, sosok, seorang yang... Nah, kita harus pahami dulu. Ini adalah sebuah figur. Figur. Nah, kita akan mengambil segini aja kan? Hanya ini aja. Dengan... Kita zoom juga. Kita perbesar. Nah, oke. Dengan mudah. Kita mulai... Sudah siap semua ya? Halo? Ada jawabannya? Siap, Kak. Sudah? Semua siap? Lepas kertasnya di tangan. Coba saya lihat dulu. Siap, siap, siap. Semua kertas ada di tangan. Jangan khawatir ya. Iya. Atau menanggambar itu bagus. Oh, itu ada Mbak... Mbak Lidz. Ini juga belukis cat air itu ada. Terus, Pak Ging, Mbak Lidz. Terus, siapa lagi? Ada Mbak Retno. Coba semua dikeluarkan. Ah, ini Mbak Dwi Joko. Oke ya. Saya memperkenalkan ini. Untuk selanjutnya... Kita akan bisa berkomunikasi. Ini lain tempat. Ini ada sebuah awal motorik ya. Saat motorik ya. Kita akan coba. Gambar yang akan kita mulai ini. Oke, sudah perbesar. Ini adalah sosok yang akan kita gambar. Kita siapkan kertasnya. Coba mungkin dilihat di yang layar saya juga. Ini adalah sebuah bidang kertas. Bidang kertas ini kita bicara tentang komposisi. Kita ngambil garis tengah nih. Kita ngambil garis tengah. Komposisi. Nah, kalau ngelihat foto... Foto, balik lagi ke foto orang... Foto yang ini. Ya, foto objek. Oke. Nah, bingung. Foto objek sama ngelihat tutorial saya nih. Ntar nih. Oke ya. Sekarang ini foto objek. Foto objek kita menganggapnya begini nih. Ini tangan nih. Menganggapnya tangan ini. Ini wajah bentuk nih. Kita harus melihatnya seperti ini. Nah, berarti ada... Miring sedikit. Oke. Kita mulai. Langsung aja. Kita mulai selalu dari pinggir. Kita lihat tengahnya dari mana. Oh, sini. Di bagian... Ini kita ngambil tengah. Oke, kita ngambil pinggir sini. Jadi selalu global dulu ya. Oke. Mulai dari sini. Oke. Terus masuk ke kuping. Nah, dari sini ini kan udah mulai rambut topi. Kekuping sedikit. Masuk ke miring. Terus. Nah, di sini udah kita tentuin nih. Adalah batas bajunya. Baru kita lari ke kiri-kanan. Selalu berpikir tentang garis tengah. Apa namanya nih? Skala. Ini selalu berpikir gitu ya. Bareng, bareng. Semua minggir dulu begini. Ini dulu. Semua oke. Jangan takut lihat hasilnya. Jangan takut. Terus pinggir kemari. Sudah. Kemudian lagi lihat skala. Skala itu misalnya di alis nih. Jangan skala dari sini ke kiri ke kanan. Oh, jaraknya mana? Baik. Kita langsung masuk ke sini. Sebelah sini. Nah. Ini harus begini miring nih. Karena apa? Dia parahnya agak miring sedikit. Nah, gitu ya. Oke. Ini ada di sini titiknya nih. Nah, ini titik kupingnya. Ini jadi penentu dulu. Baik. Nah. Baru turun sampai sini. Oke. Nah, ini baru masuk lagi di sini. Bagian muka. Turun terus sampai ke dagu. Dagunya di mana jarak ini dagu? Kita lihat lagi tengah. Oh, di sini. Oke, di sini. Dagu. Nah, baru kita sambungkan dari sini sampai sini. Oke. Tuh. Kemudian ini ke mana ini? Nah, ini ada di sini. Udah. Sampai sini ke bajunya. Jaketnya ini. Nah, ini satu lagi. Oke. Sini satu. Terus ini, dagu. Dia akan lari sama dengan ini. Coba perhatikan. Ini. Perhatikan. Nah, ini ke sini. Set. Ini ke sini. Sudah. Ini dulu. Coba yang lain gimana? Halo? Ya. Udah? Bisa ngikutin? Ada kesulitan? Ini dulu ya. Kemudian kita satu-satu lagi. Bagian atas. Topi. Ini yang menentukan. Hal yang menentukan. Ini. Sampai di mana? Oh, sini. Oke. Ini. Mana lagi? Ini. Mana lagi? Ini. Ya. Ya. Hanya ini dulu. Kemudian kita masuk. Kita baru bicara tentang keseluruhan dulu wajah. Pinggirannya. Kita belum bicara tengah. Nah, ini udah sebuah sketch-an nih. Udah dapet. Baru kita akan masuk ke tengahnya. Ingat. Baru kita masuk tengahnya. Seperti skala lagi tadi. Jarak. Mana? Mata? Oke. Kita tanda-tandain aja dulu. Nggak usah buru-buru lagi dibentuk. Oke. Terus mana lagi? Oh, jarak dari sini ke mata. Oke. Jarak lagi di sini. Oke. Nah. Emang kelihatan nggak itu? Tapi dia miringnya tetap harus dijaga ini. Karena ini miringnya harus benar-benar dilihat. Kelihatan. Kelihatan. Ya? Ada? Jelas? Jelas, jelas. Nah, baru tentukan lagi. Jelas nggak? Oke. Jelas, jelas. Kemudian letak hidungnya di mana? Oh, di sini. Perhatikan selalu samping. Kuping ini sama hidungnya. Oh, ternyata dia di atas sini. Oh, dia begini. Berarti dia nanti agak kelihatan dangat. Nah, sini dulu aja ditandain dulu. Nggak usah buru-buru langsung di itu. Kemudian bibir. Oke, ini di mana? Oh, ini dari sini. Jadi, ini ada sebuah patokan nih. Semua. Oke, sini. Terus, sini. Terus, masuk ke bibir. Ya, sini. Mari kita satu-satu. Sudah setelah ini kita garap satu-satu. Mata. Ini di mana? Oh, ini di sini. Hitamnya dulu. Terus, mata mana? Oh, ini. Hitamnya dulu. Sarannya. Ya. Gimana? Bisa ikutin? Jelas. Ada kendala? Langsung bilang ya. Oke, terus mana ini? Apa namanya ini? Alis. Alis. Oh, Alisnya maju lagi sampai sini. Oke. Oke. Ini ada lagi. Oke, ini ada lagi. Sini. Kemudian. Oh, di sini ada yang jelas sekali. Ada kantong matanya. Boleh. Kantong matanya tebal. Sudah, sudah jelas ya. Oke. Nah, baru kita. Nah, di sini. Baru bagian bibir nih. Ternyata yang dominan adalah kumisnya. Oke, kita buat kumisnya dulu. Sampai sini. Terus. Ayo, ada yang bisa ikutin lagi? Mirip ya? Kayak bangsa ya bangsa. Oke. Terus dah. Terus. Bibi bawa. Senyum. Nah, ini masih berupa ini ya nih. Sebuah sket. Masih berupa sket kasar. Kita akan perdalam lagi. Kita cek lagi pinggir-pinggirnya. Benar mirip nggak ini lagi? Satu-satu kita cek. Sembali kita benahi lagi. Untuk kupingnya. Oh, sini. Oke, ini. Tuh. Oke, terus. Dicek lagi terus. Oke. Nah, ini ada bagian ini. Satu-satu yang lainnya. Nah, rambutnya. Juga keliti. Tuh, ini jatuhnya ada di mana ini? Ini jatuhnya di sini kan? Hitumin aja nggak apa-apa dulu. Nah. Sudah. Gini dulu. Sampai di mana yang lainnya? Laginya bingung? Ada yang bingung nggak? Oke. Sekali lagi ya. Ini latihan bukan hanya nanti wajah. Memang ini wajah sulit di antara gambar itu. Tapi sebenarnya melatih kita nantinya menggambar objek apapun yang di depan kita ke dalam sebuah gambar. Nah, intinya nanti begitu sebenarnya. Inti dari gambar kita sehari ini. Oke. Mulai tuh kalau mau didetilin sedikit-sedikit. Nah. Gitu. Nah, ini dagu. Dagunya. Oke. Seberitahu. Kemudian baju. Nah, ini juga kita lengkapi dulu nih. Oke. Kemudian ini jaketnya. Kemudian kaos dari mana? Oh, dari sini. Oke. Di sini mana nih? Di sini. Oke. Terus ini. Nah. Ini masih berupa sketsa. Ini disebut sketsa. Jadi hanya berupa garis ya. Kita belum bicara nanti gelap terang. Nanti ada lagi grap terang yang membuat gambar itu menjadi tiga dimensi. Nah, udah mulai kita masuk gelap terang. Kita lihat senyumnya sedikit. Oke. Nah, ini sebatas. Nah, kalau misalnya agak kurang ini di cek lagi boleh ke atas. Nah, udah paham. Nah, saya sekarang ini hanya sebatas garis gambar. Berupa garis. Belum kita cek lagi. Belum maksud unsur gelap terangnya. Nah, itu gelap terangnya nanti bicara lagi anatomi. Segala macam. Itu lain lagi tuh. Karena butuh. Kita sekarang yang kita hanya berupa memindahkan menjadi sebuah gambar dulu aja. Sebuah gambar sketsa. Segini ada pertanyaan? Coba. Saya mau lihat gambar-gambar rekan-rekan semua. Coba dikeluarkan. Coba. Bagi yang tahu. Udah sih. Wah! Sip, sip. Terus. Pak Ibu Melina. Pak Gali. Coba yang lainnya. Ini suaranya nih. Coba lihat. Coba lihat. Oke. Coba lihat. Coba lihat yang lain. Wah, ini oke nih. Gali. Sip. Ini oke semua. Nah, ternyata kan. Wah, ini yang menarik nih. Semua. Proses-prosesnya. Mbak Popo. Coba lihatin gambarnya. Terus siapa lagi nih? Wah, ini nih. Ini oke nih. Mas Aji. Mbak Lis. Coba lihat Mbak Lis. Mana? Dideketin lagi. Ini coba lihat nih. Wah, ini menarik juga nih. Wah, ini oke nih, Gabriel. Nah, nanti saya mau dengar pendapatnya ya. Yang baru mulai gambar ya. Baru mulai gambar. Melihat ini seperti apa ya. Dengan teknik ini. Jadi sebenarnya di sini saya memperkenal. Nah, ini coba nih. Mbak Mia. Coba lihat. Ditegakin. Nah, menarik ini. Enak dikumpulin ya. Nanti karyanya ya. Dikirim ya. Di foto ya. Sama. Sorry gak begitu kedengeran. Sorry. Sorry, sorry gak begitu kedengeran. Mana yang lain? Uh, ini nih. Mas Rohis juga bagus. Wah. Coba lihat. Oh, ini oke. Iya. Saya mau dengar. Suaranya ini agak kecil nih. Makanya saya agak bingung juga nih. Jadi gak bisa, apa ya. Oh, ini nih oke semua. Ini oke, oke, oke. Iya, iya. Ah, iya, 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 iya. Jadi, dinikmati cara gambarnya dulu. Dinikmati cara. Nah, ini dia nih oke. Dinikmati dulu cara gambarnya. Jangan lihat hasilnya dulu. Tapi saya lihat hasilnya semua. Bagus, bagus. Nah, ini nanti proporsi lagi nih latihan nih ada. Tapi, gak apa-apa. Terusin aja terus. Oke. Pada yang lainnya. Bagus, 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 bagus. Nah, ini menarik nih. Jadi gini. Oke. Oke. Maaf nih, saya gak begitu kedengaran jelas nih. Oke, saya masih. Nah, ini bagus-bagus nih. Oke nih. Felina, bagus itu. Atas nama Felina. Popo. Aji, bagus. Retno, bagus. Terus. Wah, ini nih bagus-bagus. Oke. Ya, ini bagus-bagus nih. Oke. Nah, berarti sebenarnya menggambar itu kan tidak bisa dimulai dari sekarang. Bisa dimulai dari menggambar apa saja. Nah, mulailah melatih, membuat sketsa yang sederhana, yang orang pahami. Kemudian, untuk mempermudah pekerjaan kita juga. Untuk memudahkan kita membuat, mengeluarkan ide-ide, gagasan-gagasan. Nah, semacam gitu. Kenapa? Saya coba. Intinya gini. Ini hanya memindahkan gambar. Memindahkan misalnya menggambar pemandangan menjadi sebuah gambar. Melihat sebuah benda cangkir atau apapun menjadi sebuah gambar. Ini untuk orang-orang lapangan juga penting nih. Orang di lapangan, gimana cara menerjemahkannya, idenya dia. Oh, saya mau bikin alat yang seperti ini nih. Cuman kan bingung mau bahasanya seperti apa. Nah, gambarlah bahasa yang terbaik, yang efektif untuk disampaikan. Nah, ini baru memulai, mungkin ada sebagian yang baru mulai gambar seperti ini. Baru memulai menggambar, tapi ternyata hasilnya juga menurut saya udah bagus gitu. Gitu ya. Oke. Mungkin tutorialnya begini dulu. Ada pertanyaan nggak atau gimana? Atau nanti aja ya, secara ini aja ya. Karena ini waktunya juga mepet, hanya 30 menit. Jadi, intinya gini. Untuk menjadi sebuah gagasan ide, Untuk menjadi, ini lebih berkembang lagi gitu loh. Jadi, jangan khawatir bahwa saya menggambar hanya menjadi seorang pelukis. Bukan. Saya menggambar hanya menjadi seorang desainer. Bukan. Menggambar pun menarik. Misalnya, seorang kepala bidang. Misalnya, Dia harus menerangkan dalam sebuah presentasi, Dalam sebuah meeting yang besar, Itu bahasa gambar paling enak, paling nyaman. Dan bisa kalau misalnya gambar itu makin bagus, Dia punya karakter sendiri. Oh, kalau Pak ini menerangkan, gambarnya asik tuh. Dia tersendiri itu, beda sama Pak ini, yang gambarnya ini. Jadi, masing-masing punya karakter. Karena pada dasarnya, saya mengajarkan proses kreatif. Jadi, kalau saya mengajar untuk anak-anak, Itu di umur di 9 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, sama 10 tahun ke atas, Kemudian di atas 15 tahun, itu beda-beda. Tapi yang jelas, saya menggambar kreatif. Saya tidak pernah mendikte untuk menggambar seperti saya. Ini kalau gambar yang bagus, ini tidak. Saya tidak pernah mendikte itu. Karena itu mematikan kreatifitas. Nah, yang sekarang saya ajarkan adalah, Cara cepat memindahkan sebuah objek menjadi sebuah gambar. Nah, ini harus dilatih terus nih. Antara mata, otak, sama tangan. Tangan. Tangan ini sangat sensitif sekali. Sarap-sarapnya. Makanya ini orsurya yang dilatih. Dilatih terus. Nah, kemudian kalau kita sudah bicara ide, Bide itu hanya dari pikiran kita, dari otak, Dia lari ke gambar dengan, Bahasanya itu dengan memori yang sudah ada di dalam kepala. Atau juga melihat objek, Tapi yang sudah kita buat ide tersendiri. Saya ada yang belajar kue. Dia seorang pembuat kue. Nah, dia membutuhkan. Ternyata dengan gambar, Dia bisa membuat ide yang banyak tentang kue-kuenya itu. Dari mulai bentuklah segala macam. Jadi, bisa bermanfaat buat segala bidang. Nah, ini waktunya kalau dari jam 10. Saya harus pamit lagi dulu sebentar. Oke, semua kan gambarnya bagus-bagus. Kalau silahkan dikumpulkan, saya mau melihat hasilnya. Di foto saja. Terus dikirim ke... Apa namanya? Kalau nanti mungkin dikumpulin ya sama bagian itu ya. Oke. Ini ada... Wah, saya masih mencoba untuk sekit. Ayo belajar terus. Semua bidang. Ya. Jangan khawatir. Wajah itu sebenarnya paling tersulit. Yang wajah ini sebenarnya paling tersulit. Taman, akhirnya kan kawan-kawan bisa semua kan. Oke ya? Oke, Kak Andri. Oke, ini saya mau lihat. Mungkin ada yang mau lihat dari foto. Oh, fotonya lagi katanya mau lihat. Oke, oke. that way. Terima kasih.